Pertarungan antara RRQ melewan Falcon Gaming Ya, gue record lagi nih Kita akan lihat bersama-sama dan lagi-lagi Finn Dengan satu warna tribusen yang dipancing juga ya Ini Dejavu sebenernya karena Dax Ya, persis ya karena Dax-nya juga pake Freddy Harusnya kalau laning face-nya bener ya si Don Finn masih pake grog juga Memancing satu warna tribusen Laning face killer juga lawan Cloudo menang Moskow ya Moskow sama Cloudo menang Moskow Midlane-nya juga VYN ganggu-gangguin begini Oke, uh tapi Finn Oh Finn disana akan menjadi korban kegantan Semana masuk ke dalam team of Falcon Force Toblato seperti biasa Ini adalah King of Force Blood Ih ini udah sadar kayaknya dari Falcon Bahwa gameplay dari Finn ini bakal coba untuk agresif masuk-masuk lagi Ke arah jungle yang dimiliki oleh Dax Laning face-nya sekilar menang banget Draft megang mana Max? Gue draft kita beranarki sih game ini Ini harusnya adalah kejadian Di mana game sebelum ini Kalau Al sadar betul kalau misalnya itu Yang udah mulai dikandangin sih Rinsia Berbagi XP di arah top bersama dengan Adon Sehingga Turtle yang pertama kali ini sudah muncul Level 4 harusnya bisa di secure duluan nih sama Adonnya juga Oke, para pasukan dari Araki Hoshi Mati Falcon, nice Tapi lihat di depan sana mereka berhasil Nice, ya nice, eh dapet Araki ya Wah ratas Alcon boss Boss udah gue bilang Xbox Game 3 nih di linggo nih Original Finn selalu memberikan pressure terhadap objektif gaming Entah what, entah turtle ketika dia pakai hero-hero yang bisa nge-dive in Grow Matilda Memang ini orang original banget Stiller Untuk pencuri objektif Iya, pencuri ya Tapi itu juga tadi berawal dari Dax-nya sih Eh kit X-nya sorry yang ada di paling depan Kepanis akhirnya gak ada backup juga V-Y-N Sekarang masih coba tuh Varsic hampir saja bisa mencuri karena purple buff yang dimiliki oleh Dax-nya Tapi sayangnya masih belum berhasil Tapi sekarang lihat dua level loh Varsic di atas dari Dax Wah ini dia Dimana Varsic akan punya power dengan sangat maksimal Untuk bisa ada power retribution nantinya ya Oke, masih cukup tenang lagi Walaupun memang Araki Hoshi perlahan-lahan ini Udah menjadi angin segar bagi mereka Mereka punya early yang cukup bagus Dan tiga Buset, buset Watch out with flicker Langsung ada spear of Nice, nice banget, nice banget kombonya I love it, I love it I mean it, I mean it Membuat parpaskan ada di tema Araki Hoshi Bermain dengan front to back Mengikuti tempo irama dari Falcon Esports Yang tandanya kali ini Falcon Esports Satu permainan mereka yang tidak bisa mereka ubah Habitnya adalah bermain dengan front to back Dan ini udah mulai dijawab lah ya sama Araki Hoshi Mereka bermain 4 4 man move Tapi PX7 sendirian Iya sendirian Dia kalau ngomongin boxnya Langsung ulti aja gak sih Don harusnya tadi Atau gak usah Itu dia punya like bin gratis bro Iya bener Jadi gak terlalu kuat lah untuk sosok seorang PX7 Upset damage itu pasti Max udah makan belum? Gue belum hari ini guys Jadi keuntungan untuk seorang Kau tapi kalau dia bawa dia Gue belakangan ini 2 minggu makannya parah banget sih Makan Varsic sih Iya, lain jauh juga Sebenernya sama-sama bisa dipegang sama Godlanernya sih Tapi ya bedanya nanti ini bakal jadi dua lawan satu Kalau Kit X-nya hadir untuk bisa langsung ke backup Dan sekarang Varsic akan menjadi garda terdepan Pastinya PX7 dipukul mundur oleh Vin Empat pemain dari Araki Hoshi sudah siap Untuk set up menuju karakter tau Don disini bakar-bakar Don Lu liat, lu liat, lu liat Fredrinnya masih ada ulti gak? Wah Ajih, untung, untung aja Itu kalau tadi sepet ulti Rater ya Itu comeback itu Palkon ini Serem banget tadi Darahnya sekarat banget guys Yang mereka miliki saat ini Itu gak bakal wise Mereka harus sambutnya dengan pickover Karena Mau tidak mau Walaupun Skylar sekalipun pakai purify Yang mereka harus coba Untuk bantu dari Cloud Seorang Benny Yang sekarang kondisinya jauh banget berbeda Dengan game yang pertama Under banget ya sekarang ya Beda satu level sebenernya Dan Skylar Sudah mulai ditemani oleh Varsic Untuk bisa menghancurkan Satu buah outer bottom turret Ini cukup aman sih Apalagi Vinnya juga udah mulai hadir lagi Untuk bisa memegang karadax dan Kit X Ini posisioning Kit X sih Gak ngerti ya Di depan terus dia Iya dia lupa kali ini Udah gameplaynya berbeda Dari tim Maraki Oshii ya Tadi Mungkin gameplay yang bisa selamat Tapi lihat passing duitnya Game 3 sih guys Terus game 3 kayaknya Bisa game 3 banget Uh gak mati aja nih Gak berasa hard guardnya Itu dia Bugsnya dari Varsic Yang nutup itu semua Dan hampir aja tadi Ada Spear of Destruction ya Tapi masih belum mengenai Ke arah target yang diberikan CMB Dan Varsic ini udah mulai CBB Cuma bisa baksyat CMMB mah coffee meat bagel Lead yang dipegang oleh Aram Kihoshi Belum ada jawaban Falcon Esports ini Kit X nya gak boleh keliatan sih Dia mid lane masalahnya kan Iya bener banget Iya dia dari tadi Fightnya karena dia ke pick off duluan Ke pick off duluan Kemakan dia kurang gold sekarang Kurang level Dia ada 6 ribu guys duitnya Lumayan nih buat Aram kini Tidak jadi menang di dual laning Satu-satunya masih bertahan Lead game nya juga kuat nih Ararki ini menurut gue Kesempatan menangnya sih besar ya Ararki ini juga udah ada banget Lead game juga secure ada Xbox Apa yang perlu ditakutin Dari game ini Gila mati lagi guys Gila ini Bugsnya bener-bener Tai sih buat unggilas nih Ketika turtle muncul tidak ada heart guard Wow ini akan menjadi keuntungan Arkiyoshi dengan perfect turtle Force shield Iya karena mau ngikat mungkin pakai puppet of the string di depan Engg lah lu tahu selemah apa red game guys Pastinya untuk bisa dapetin efek stunnya Tapi Ducks kali ini di arah bottom lane Akan langsung saja di cover up oleh Kit X Kalau gak ada blunder ya Nice Predator mati lagi Mereka bebas masuk Dive in dive out Mereka punya paramis tanpa adanya Valentina Apa yang harus mereka takutkan Gak ada yang harus mereka takutkan Mereka tinggal memasukkan semua damage nya Sekalipun harus fight di dalam turret Yap dan itu dia Pertanyaan ya sebenarnya Valentina nya kenapa gak diambil di tiga awal kan Karena ada cici yang ternyata diprioritaskan oleh teman-teman dari Falcon Esports Sedangkan di arah bottom lane versi Cukup berani Bahkan Kit X Uh speed of destruction nya Konek Hati-hati kayaknya gak Terlalu dalam Dawn megangin dua orang di mid Ini udah makro yang bagus banget teman-teman Dari Dawn ya Posisinya lagi menang Moskov nya ngepush Dawn nya Matiin pergerakan musuh Ini Ararchy menang Ararchy blunder pun Falcon tetap susah menang ya guys game ini guys Mereka dengan 7600 gold yang dipegang juga dan kali ini Skylar main nih Main Akhirnya Karena akhirnya juga farming nya gak berbagi kan Max ini gak boleh mainin player luar boleh lah namanya ISL Yang gak boleh mainin player luar itu yang kemaren gak sih ISL Iya sih gak boleh Ya udah jadi hard carry lagi dia jadi pop satu Nah itu dia oh watcharts Watcharts Royal Mi kali ini gak akan bisa bertahan sekalipun mau Oh ada yang jelan Sekalipun gak akan terasa karena Skylar udah liat Ya di gojek Ya di gojek Eh tadi yang open mabar mau mabar abis Ararchy lawan Falcon Atau besok aja guys Atau malem aja ya malem aja ya Oke pengen basket banget loh Gimana guys menurut kalian abis Ararchy Falcon gue basket dulu malem baru lanjut Setuju gak Yang tadi gue nanya sama yang tadi yang donate ya Dan itu item yang sangat panas Panas Pertama Item yang akan Jam 10 gitu Malem seru sih jadi kayak gue mabarnya 2 jam 3 jam gitu lamaan Gimana Kayaknya lebih mantep deh Untuk di Magical Knuckles of Durance Iya Full mabar 50 ribu Ampe jam 1 pagi Boleh sih Memang itu lah yang gue suka Wife basket gimana caranya Menimbulkan efek tank jungler udah gak bisa terlalu laku Iya Gak selaku Maksudnya dari biasa Sekarang aja Semua match tank jungler ini ya bisa setengah-setengah Bisa diantisipasi lah ya Ah nanti ghosting Lu pikir gue mainnya ghosting-ghostingan gitu guys PX7 Licker langsung dikeluarkan juga Oh satu buah inner turret Akan ditarget oleh Ararchy Mo Sheelord Gak mungkin gue ghosting 3 base turret yang tersisa Dan belum ada jawaban bagaimana Falcon Esports bisa mendapatkan poin Kill terhadap Skylar yang paling penting juga Ini yang jawab harus yang donate tadi Si ini Live IRL basket sabi kali komik Gimana gue cara live IRL basket Maksudnya ada orang yang pegangin gitu Gitu ya Aneh banget co Live IRL basket Kalian pasti mau liat betapa hebat gue main basket Hehehe Sombong banget Oh ini live game ya Katanya memokbangkan masa adekan tanggal 24 GG ini sumpah deh Game 3 ini serus gis Dan sekarang base turret dari bawah akan ditarget lagi sih Sebenernya Benny Itu piercing skillnya Ngebuat dari Benny harus mundur dulu Dan 3 base turret sekarang sudah rontok seada-adanya Dan Ararchy Ho Chi mereka juga gak mau yang terlalu overextend Mereka gak mau berkomit Mereka mundur lagi dan memilih untuk menginvade Jangan loh yang ada Dan menunggu mungkin nantinya Lord yang selanjutnya Karena kalau ngeliat dari turretnya Ararchy Ho Chi Ini masih belum tersentuh sama sekali loh Masih utuh 9-9 nya berdiri dengan kokoh Eh ini yang donate tadi gimana nih Boleh gak kalau mabarnya malem Mengingat ada perbedaan 2 level nih Benny walaupun memang belum tumbang Tapi gak banyak space yang bisa didapetin sama Benny Karena hanya bisa farming di area minion-minion aja yang mulai masuk Karena jungle-junglenya udah mulai habis Udah dirontokin Dan sekarang di 11 menit 11.400 gold lead yang dipegang oleh Ararchy Ho Chi Masih coba untuk membuat adanya pagar dulu nih Miko, Miko Vanessa Kong Boleh gak? Ternyata ini catat talisman Yang menjadi pilihan untuk Rins ya Untuk menambahkan cooldownnya lagi juga Tergantung sih Ini Ararchy Falcon lama gak gini ya Gue kira tadi 2-0 Falcon lagi Wah, 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 wah Mati edit Mati Rata ini GG Sumpah ini N ini Gak butuh Lord, gak butuh Lord Sudah langsung N aja Biar cepet, biar cepet Endgame langsung skillar Nah Aman boss Besok restream ISL bareng Di game yang kedua sehingga kita akan melihat nantinya match point untuk kedua belah tim Di Falcons dan juga Ararchy Ho Chi Berarti kuncinya adalah di Faramis nih Faramis tanpa ada Valentina dan mereka coba untuk bermain front to back Sedangkan kenapa mereka masih mainin cloudnya Kalau enggak mereka mainin brodinya itu lebih oke Kalau dia mainin brodinya itu bisa di game dari Falcon juga loh Versinya gak bakal tahan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati